perkenalkan nama saya Nilan Cahya dari pendidikan biologi 34 NIM saya itu 20.500.1.1.90.60 saya disini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud konotasi apa itu denotasi contoh-contoh kalimat denotasi dan konotasi itu seperti apa apa pengertian hononim contoh-contoh hononim hipertenin semua itu akan dijelaskan konotasi konotasi adalah makna kultura adalah makna kultura atau emosional yang bersifat subjektif yang melekat pada suatu kata atau frasa contohnya konotasi positif dalam bahasa Indonesia adalah lubuk hati yang berarti perasaan sedangkan konotasi negatif adalah kambing hitam yang bermakna orang yang bersalah hiponim merupakan kata yang cangkupannya luas sedangkan hiponim adalah kata yang maknanya sempit ada pun kata umum dan kata khususnya kata umum misalnya kata buah-buahan yang bersifat umum karena kata buah-buahan itu bukan hanya satu kata saja sedangkan kata khusus adalah kata yang hanya satu kata saja misalnya sirsak memiliki satu kata saja makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh sebuah kata contoh kalimat denotasi yang pertama jika libur sekolah rizka tidak beranjak dari tempat tidur maknanya berali yang kedua sebelum menaiki gunung indah yanti singgah di gugup kecil maknanya mampir adalah suatu kata yang memiliki makna berbeda tetapi lafal dan ejan yang sama jika yang sama lafalnya disebut homophone sedangkan jika ejannya yang sama disebut homograph contoh mononim antara lain yang pertama itu bulan kalender atau satelit kedua genting gawat atau atap ketiga rapat pertemuan atau renggang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati